Jangan judi. Jangan judi. Jangan judi, jangan judi, tapi dengan mimik muka yang cengengesan. Halo Bu Widya, Anda yang dikenal sekarang dengan nama Bu Widya. Semenjak sembilan bulan saya hilang, Anda adalah bagian dari penjahat demokrasi. Kenapa Anda bermain peran menjadi bunglon sekarang? Bukan diintimidasi, apalagi di teror. Jika ada yang meneror, ada yang salah dengan oknum tersebut. Saya juga berani karena hati nurani saya menggerakkan. Meskipun apa yang dialami Bu Widya, nggak beda jauh juga dengan apa yang saya alami. Betul Kak, Mak. Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa apa yang aktifkan tombol loncengnya. Agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Ini ada akun yang namanya Rakyat Jelata guys. Membongkar identitas asli Ibu Widya. Tapi sebelum kita mulai, kita tonton dulu video Saripa guys. Ini dia videonya. Jangan judi. Jangan judi. Jangan judi, jangan judi. Tapi dengan mimit muka yang cengengesan. Kapan mau seriusnya untuk memberantas perjudian di negara ini Bapak Presiden Jokowi? Apakah Anda tidak prihatin sudah banyak korban, bahkan korban jiwa dari aparat penegak hukum yang seharusnya mereka memberantas perbuatan maksiat itu? Bapak sebagai Panglima Tertinggi seharusnya tegas dan menjaga tatanan hukum negara ini. Bukan melemahkan dan merusaknya demi ambisi keluarga Bapak, sehingga rakyat tidak mendapatkan keadilan. Sekali lagi tolong kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Di penghujung masa jabatan Bapak, resupel semua Menteri Bapak karena tidak profesional dalam bekerja. Cari tenaga-tenaga ahli dalam setiap bidangnya untuk menutup atau memblokir situs judi online tersebut. Dan tegakkan supremasi hukum yang berkeadilan sehingga rakyat terayomi dengan banyak. Video saya, ya saya buat khusus. Karena banyak komentar saya disuruh kolaps dengan Ibu Widya bergabung merapat. Ibu Widya alias Nyai Dagelan Politik. Saya tegaskan saya tidak akan pernah bergabung dengan dia atau siapapun. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kasih tahu untuk kalian seluruh rakyat Indonesia. Ibu Widya itu atau nama akunnya yang lebih jelas dikenal dengan Nyai Dagelan Politik. Dia adalah barisan Projo. Projo pemenangan Jokowi. Dua periode. Kenapa Nyai Dagelan Politik alias Ibu Widya sekarang yang bernama tidak tahu ya benar atau tidak. Karena ya, tahu sendiri kan, para pendukungnya Projo, pendukungnya para mafia di negeri ini, gampang mengganti identitas. Identitas siapapun termaksud identitas saya. Yang dibilang saya bernama Anita oleh akun Umi Rahma. Umi Rahma, yang memalsukan identitas orang tua saya, yang pura-pura menjadi orang tua saya, meminta maaf kepada pemerintah. Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Halo, Ibu Widya. Anda yang dikenal sekarang dengan nama Ibu Widya. Semenjak sembilan bulan saya hilang. Anda adalah bagian dari penjahat demokrasi. Kenapa Anda bermain peran menjadi bunglon sekarang? Karena ya, saya melaporkan juga nama Anda pada saat penyidik, 84 penyidik di Polda Metro Jaya Unit Cyber. Membawa saya. Saya katakan ya. Apa kalian menangkap saya? Membawa saya. Karena saya adalah, saya ikrarkan diri saya, saya pendukung dari Koalisi Perubahan. Yang dimana dia adalah lawan politik pemerintah. Yang kalian anggap lawan. Yang kalian anggap lawan. Kalian ketakutan, kalian anggap lawan. Luar biasa negara ini. Luar biasa negara ini. Anda nyai dagalan politik atau Ibu Widya. Saya laporkan juga nama Anda. Penyidik Polda Metro Jaya berbalik bertanya dengan saya. Apakah Empok tahu nama aslinya? Nyai dagalan politik itu akunnya. Saya katakan saya tidak tahu. Mereka pura-pura tidak tahu. Padahal kalian sama. Satu komplotan, satu serumpun. Kalian pura-pura tidak tahu. Menangkap saya. Kalian bisa. Saya katakan. Siapapun para penjelek-penjelek lawan politik pemerintah. Yang menjelek-blekan di sosial media tidak pernah tersentuh hukum. Akun Anda, Nyai Dagalan Politik, Umi Rahma, dan Wasis Subekti. Saya sebut. Namanya di Polda Metro Jaya. Langsung setelah saya hilang langsung Anda berganti nama jadi Ibu Widya. Anda membuka tentang kasus Vina Cirebon. Yang di mana? Itu sengaja dibuka. Oleh Porri. Sengaja dibuka. Untuk menutupi kasus megaproyek yang wow, fantastis. Tidak ratus, dua ratus tujuh puluh satu triliun ya. Yang sekarang menjadi tiga ratus sekian triliun. Dan masih banyak lagi kasus lainnya ya. Anda ya belagak tidak punya malu. Anda merasa terzolimi. Anda merasa terbahaya hidup Anda. Padahal Anda dilindungi ya. Nyai Dagalan Politik. Anda dilindungi oleh pemerintah ya. Projo Anda termasuk salah satu pentolan Projo. Anda yang mengatakan saya boneka Yusuf Kala pada waktu itu. Di dalam video waktu itu. Di dalam aplikasi sebelah. Saya pernah membuat video untuk Anda ya. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari bersatu. Buka telinga, buka mata, buka pikiran Anda. Untuk segala macam carut-marut keadaran di negeri ini. Segala pengalihan isu yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Pengalihan isu. Jangan lupakan satu tujuan kita ya. Yang yakin. Dan amat sangat yakin ya. Kalau kitalah pemenangnya ya. Kalau kitalah koalisi perubahan pemenangnya ya. Salam waras ya. Salam waras. Salam waras. Rakyat cerdas bersatu. Sehat-sehat Indonesia ku. Sehat-sehat Indonesia ku. Sehat-sehat Indonesia ku. Bukan diintimidasi. Apalagi di teror. Jika ada yang meneror. Ada yang salah dengan oknum tersebut. Saya juga berani. Karena hati nurani saya menggerakkan. Meskipun apa yang dialami, bu Widya. Gak beda jauh juga dengan apa yang saya alami. Betul kak. Maaf izin stitch. Jangankan ibu Widya yang sudah tua. Diancam oleh keluarga pejabat. Setelah bersuara atas kematian almarhum Afina di Cerebon. Serta ada mpo atau ibu ismi di Jakarta. Yang dipenjara. Karena mengkritik lemahnya hukum. Dan merajalelanya korupsi di Indonesia. Saya saja seorang pelajar dari seorang cicit veteran Republik Indonesia yang mencari keadilan atas kerusakan rumah dan sumur nenek buyut saya yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan Cina. Kriminalisasi oleh Pemkot Jambi yang langsung diperintahkan oleh wali kota Jambi Sarifasya dan wakil wali kota Jambi Dr. Molana diancam akan dibunuh. Bahkan Gebenur Jambi Al-Harisani tidak mampu untuk mengatasinya. Dan sudah berjanji bertahun-tahun tetapi sampai saat ini tidak terlaksana. Bahkan sekarang anak-anak para pejabat dan kelompok-kelompoknya menyerang dan merundung saya di sekolah. Inilah gambaran penegakan hukum yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Partai PDI Perjuangan. Itulah dia guys. Jadi ibu Ismi yang punya akun rakyat Jelata itu sering kritik pemerintah jadi dia ditangkap guys. 9 bulan dia masuk penjara. Tapi si Harifa ini gak pernah ditangkap. Bebas-bebas aja padahal lebih para si Harifa yang kritik pemerintah guys. Gimana tangkapan kalian guys tentang video ini? Terus komentar.